...pindahan penjara selama 10 tahun berjelas... ...300 juta terakhir uang atau berlainan kesempatan yang diganti di tahun 2019 selama 5 bulan. Senin siang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur... ...jatuhkan fonis terdakwa kasus pedofil Soni Sandra. Pengusaha berusia 63 tahun ini sebelumnya dituntut atas kasus kekerasan seksual... ...terhadap dua orang anak di bawah umur di lingkungan Kabupaten Kediri. Tanggapi fonis kuasa hukum Soni keberatan karena menilai pasal yang diputuskan Hakim... ...tidak sesuai dengan perbuatan kliennya. Tetapi apakah kukum... ...apakah banding atau tidak itu haknya dia. Tapi buat saya sebagai seorang yuris menurut saya pasal itu tidak. Nah sebenarnya andai kata toh andai kata bahwa mereka bersetubuh. Andai kata mereka bersetubuh misalnya. Seharusnya jangan menggunakan pasal 8182. Tapi gunakan pasal 287 kawafi dana next generalis. Karena apa? Di 287 itu bersetubuh saja tanpa ada tekanan dan sebagainya. Itu 287 sudah kena. Sementara Jaksa masih mempertimbangkan langkah selanjutnya... ...terkait keberatan pihak terpidana. Dengan fonis ini, Soni Sandra akan menjalani akumulasi hukuman... ...dari dua pengadilan di Kediri. Dengan total 19 tahun penjara. Serta denda 550 juta rupiah. Sebelumnya di pengadilan negeri Kota Kediri, Jawa Timur... ...Soni Sandra telah dijatuhi fonis 9 tahun penjara... ...dan denda 250 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Ia dipidana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Fonis ini lebih ringan 5 tahun dari tuntutan Jaksa. Soni dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual... ...terhadap 3 anak di bawah umur. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.